Hai Halo Torena san semuanya selamat datang kembali di channel gua Arslan Sky di video kali ini gua akan bikin konten daily UG training ya di Grandmaster skenario kalau nggak salah terakhir gua bikin konten ini tuh sekitar sebulan yang lalu ya Jadi udah lama banget Hai buat konten ginian karena beberapa waktu kemarin tuh ada yang request gue buat konten gini lagi nah oke jadi gua langsung bikin aja konten daily UG training nah kali ini sesuai request dari salah satu viewer gue yaitu Bang bikin konten daily UG training Biwa Hayahide dong Oke jadi kali ini gua akan training Biwa Hayahide di Grandmaster skenario ya Nah Biwa Hayahide ini kalau kita lihat ya dia punya grow up di 10% God sama 20% INT ya ini grow upnya cukup biasa sajalah nggak bagus-bagus amat nggak jelek-jelek amat jadi kita langsung saja ke pemilihan inherit ya di sini gua pakai 63 stamina sama 63 power nah yang perlu kalian perhatikan di sini adalah gua saranin kalian naikin aptitude mailnya ini karena apa itu nanti si Biwa Hayahide di rest khusus pertama itu ya di Grandmaster skenario itu dia akan ikut mail rest ya karena apa di target restnya dia itu dia di awal itu lebih banyak ikut mail rest ya kalau nggak salah ini ya Hai mana nah ini dia ikut asahi fituristis text sama debutnya nih loh debut restnya si Biwa Hayahide ini merupakan mail rest jadi gua saranin kalian naikin aptitude mailnya biar lebih mudah menangnya Oke Nah langsung ke pemilihan support card disini gua pakai dek support k3 speed satu stamina dan satu INT ya Kenapa kau gua pakai satu ini saja karena dia udah punya 20% grow up INT gua rasa itu satu INT udah cukup nah disini gua pakai tiga speed ya speednya ini terserah kalian mau pakai siapa apa saja yang penting MLB nah karena disini gua pakai eh apa Teo Sweep Toso sama elkom terpasa jadi kalau kalian punya silakan pakai yang sama itu boleh Nah kalau kalian enggak punya Teo kalian bisa pakai itu siapa si Arden ini ya kalian bisa pakai Arden kok jadi kalau kalian punya dan pakai Arden saja semisal enggak punya Teo ya Nah di sini gua pakai Teo saja ya Nah untuk stamina nya di sini gua pakai maku main story ya main story ya di situ kalian dapetin bisa makuin terus beli sisanya kalian bisa beli di shop Jadi kalau kalian punya makuin pakai makuin saja Nah untuk INT nya di sini gua pakai majikan Fukitar ya karena apa gen statnya si majikan itu lebih gede daripada sopa support card SR yang lain ya jadi si majikan ini dia setara dengan daewa skaret kalau kalian enggak punya majikan itu tapi punya daewa kalian bisa pakai daewa skaret ya tetapi di sini gua pilih majikan ini saja ya Nah untuk pinjaman tentu saja kalian wajib pinjen megami ya karena apa kita trainingnya di grandmaster skenario oke langsung saja kita mulai trainingnya semoga aja ini RNG nya enggak ampas ya ada lapis dan juga sittenน히 bila ya ok Terima kasih telah menonton! 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 kuning, kuning, kuning oke sini kita secara taca ya ya mencor semua sialan kita jari mera kaisu nah disini kalau kalian takut kalah ya semisal stamina nya kurang itu kalian bisa ubah ke beatwinner ya karena strategi beatwinner itu yang paling konsumsi stamina paling dikit ya jadi semisal stamina kalian di gigkasu ini cuman 350 atau cuman 400 pas itu ya gua saranin pindah ke beatwinner deh semisal kalian pengen menang ya nah disini gua coba ganti ke beatwinner deh soalnya takut kalah ya karena kondisinya hujan ini leader ini paling banyak konsumsi stamina yah sama aja apain coba pakai hujan itu tadi um apain coba gini menu hilang semua rembo-nya ini support katika sudah speed ini nggak mau bareng rembo-nya dari tadi perasaan Hai jauh shiwa rio-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko speednya dari tadi solo mulu loh rembo-nya ketika speed nggak mau barn woi 12% ngapain coba ya Terima kasih telah menonton! 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 banget itu Hai entah ini bisa oke atau enggak ini harusnya bisa sih oke bisa oke ya Nugi berapa ini oke satu ngepas banget ini uginya ya beginilah training BYD di Grandmaster Scenario ya sayangnya tadi RNG nya pada waktu training rada ampas ya pertama Megaminya enggak mau ke trigger di tahun pertama terus speednya enggak mau rainbow bareng McQueen juga jarang rainbow skillnya juga mahal-mahal jadi gua cuman dapet UG1 ini bisa lebih nih UG nya bisa ke UG6 atau UG7 ya kalau RNG nya mendukung Oke jadi ini hasil lahir training BYD nah deck supportnya sekali lagi gua tunjukin ini ya pakai 3 speed 1 Stamina 1 NT terus pinjem Megami ineritnya 63 Stamina dan 63 power jadi kalau kalian punya deck support yang sama terus inerit yang sama kalian bisa coba training BYD ini oke Nah gua rasa konten daily UG training sampai sini aja ya like jika kalian suka dislike pun enggak masalah sampai jumpa di video konten UG training selanjutnya dan bye bye